Intro Pemirsa untuk mengetahui informasi Situasi lalu lintas pada siang hari ini, kita segera bergabung dengan Briptus Susi, anggota NTMC Kolantas Polri, yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas di Jakarta, Bogor, dan Cikampek. Briptus Susi, silakan dengan laporannya. Terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Saya Briptus Susi dan pemirsa pada hari ini tepat dirayakan Hari Tahun Baru Islam 1445 Hijri ya. Dan tentunya kami informasikan arus lalu lintas di beberapa kawasan yang memang sudah dipadati oleh para pengendara. Dan untuk yang pertama kita pantau kondisi lalu lintas pada kawasan CPO Korlantas, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto saat ini masih tampak normal. Dan selanjutnya untuk kawasan tol yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi juga dalam keadaan normal dan lancar. Begitu juga arah sebaliknya mengalami situasi yang sama. Dan kecepatan kendaraan dapat ditempu berkisar 40 hingga 60 km per jam. Namun kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Serta tetap jaga kecepatan maksimal pada saat melintas di kawasan ini. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Jomin Cikampek. Arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke Purwakarta ataupun yang mengarah ke Cikampek saat ini terlihat cukup ramai. Dan kendaraan di kawasan ini didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang. Dan selanjutnya lalu lintas dari arah Karawang ataupun Jakarta yang akan menuju ke Cirebon juga dalam keadaan ramai dan lancar. Dan dihimbau juga kepada kendaraan yang melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati. Dimana juga memang tampak dari CCTV kami juga banyaknya kendaraan roda dua yang masih menerobos jalur berlawanan arah. Diharapkan untuk tetap patuhi rambu lalu lintas. Dan selanjutnya dari kawasan Simpang Jomin kita beralih ke kawasan Pospol Gadok Bogor. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke puncak saat ini terpantau masih dalam keadaan landai. Yang mana memang trafik atau lalu lintas di kawasan ini untuk jalur Gadok mengalami proses one way arah bawah. Yakni dari arah Cianjur yang akan menuju ke Jakarta sejak pukul 12.45 waktu Indonesia Barat tadi. Dan tentunya hal ini bersifat situasional mengingat kondisi di kawasan ini. Dan selanjutnya untuk dari arah puncak yang akan menuju ke Tajur dalam keadaan kondusif lancar. Dan untuk itu kami imbau kepada para pengendara untuk tetap mengikuti arahan maupun petunjuk para petugas kami yang berjaga di kawasan. Demi kelancaran lalu lintas dan juga keamanan bersama. Dan selanjutnya yang terakhir kita beralih ke kawasan Cisarua Bogor. Arus lalu lintas dari arah puncak yang akan menuju ke Jakarta ataupun yang mengarah ke Ciawi. Saat ini memang tampak dari CCTV sudah mengalami kepadatan. Dan tentunya peningkatan jumlah kendaraan juga terjadi pada hari ini sejak siang tadi. Dan selanjutnya untuk arah sebaliknya pun mengalami situasi yang sama. Dan diimbau juga kepada para pengendara untuk selalu menghormati sesama pengguna jalan lainnya. Dan tetap antisipasi terhadap kendaraan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang ataupun yang berhenti di median jalan. Yang memang hal ini kerap menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran lalu lintas. Dan juga terdapat aktivitas masyarakat ataupun ramainya aktivitas masyarakat seperti aktivitas pasar yang berada di kawasan ini. Dan tentunya juga untuk buka tutup jalan masih bersifat situasional. Dan pemirsa perlu kami informasikan penyelenggaran operasi patuh berlangsung selama 2 pekan terhitung sejak tanggal 10 hingga 23 Juli nanti. Dan mari tertip berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertipan, dan kelancaran lalu lintas. Dan apabila Anda yang mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMP Center di 9-119. Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan, Keselamatan Untuk Kemanusiaan, Indonesia Tertip, Salam Presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Selamat siang kembali ke Lidia. Terima kasih beribu Tususi atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemerintah menemukan dugaan pencucian uang di Pondok Pesantren Al Zaitun, pimpinan Panji Gumilang. Temuan ini ditindaklanjuti dengan pemblokiran 145 rekening atas nama Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun. Panji Gumilang sendiri dilaporkan masyarakat atas kasus dugaan penistaan agama. Pemerintah serius menangani laporan masyarakat atas dugaan penistaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Pertama, permasalahan hukum yang ditangani Polri. Kedua, masalah administrasi pendidikan. Dan ketiga, masalah keamanan. Untuk permasalahan hukum, pemerintah juga menemukan dugaan pencucian uang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Jadi soal Al Zaitun dulu ya, saya kira tetap penjelasan saya bahwa Al Zaitun itu kita tangannya serius di dalam tiga hal. Pertama, yang menyangkut pribadi Panji Gumilang. Itu oleh masyarakat dilaporkan tentang penodaan agama, pelanggaran undang-undang nomor 1 PNPS tahun 1965. Lalu, kami nemukan juga, ini yang kami sampaikan ke Polri, pencucian uang, dugaan pencucian uang. Karena kekayaan yayasan Al Zaitun itu, kan seperti kita katakan, kita memblokir 145 rekening. Dari 256 rekening pribadi ditambah, sisanya sampai 367. Itu kira-kira 60-an gitu, kira 70 rekening lain yang terkait dengan itu. Ada yayasan, yayasannya sendiri banyak gitu. Nah itu diperiksa, demi ketertiban. Kemudian, itu semua proses. Perlu proses, karena ini menyangkut hukum, kita tidak boleh buru-buru. Yang penting, sudah ada SPDP dan sudah menyebut. SPDP itu sudah menyebut nama inisial. Itu saya kira sudah jelas masyarakat ini orangnya. Bahwa kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret, misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan, dan sebagainya. Itu memang harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Al Zaitun itu satu lembaga pendidikan yang menurut kami produknya sangat bagus. Anaknya pintar-pintar, gitu ya. Sehingga kita akan selamatkan itu. Cuma bagaimana menyelamatkan itu, nunggu posisi hukum dulu terhadap Panji Gumilan. Yang jelas, pemerintah berketetapan tidak akan menutup lembaga pendidikan apapun. Akan kita terus bina, akan kita kembangkan sesuai dengan hak konstitusional. Diberikan hak kepada murid dan wali-murid, santri dan wali-santri di situ untuk tetap memilih lembaga pendidikannya, tapi materinya kita kontrol, kita awasi. Itu aja. Lalu soal keamanan itu sudah ditangani oleh Gubernur Jawa Barat dan aparat vertikal. Kasus yang menyeret Pondok Pesantren Al Zaitun berawal dari pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, yang dilaporkan ke Bareksi Mbori atas dugaan penistan agama dan penyebaran kabar hoaks. Tim Liputan, Polri TV Presisi siang akan segera kembali sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.